Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kita belajar kesebangunan bangun datar Dua bangun datar yang kongruen Sekarang yang kedua Dua bangun datar yang sebangun Ini syarat-syarat dua bangun datar yang sebangun Adalah yang pertama Sudut-sudut yang bersesuaian Atau seletak sama besar Yang kedua Sisi-sisi yang bersesuaian Atau seletak Itu sebanding Kita kasih contoh Di sini ada dua trapezium Yang sudah diketahui besar sudutnya Untuk mengetahui trapezium ABCD dan EFGH ini Trapezium sebangun Itu bagaimana? Mari kita cari penyelesaiannya Penyelesaian Sudut A Sudut A Sama dengan sudut F Ini besarnya sama sebesar 45 derajat Kemudian sudut B Kita lihat sudut B Sudut B Sudut B 135 Yang sama dengan sudut B adalah Sudut E Di sini sudut E Sebesar 135 derajat Kemudian sudut C Sudut C Sama dengan sudut C Yang sama dengan sudut C Yang sama dengan sudut C Di trapezium EFGH Itu adalah sudut H Sudut H Sebesar 135 derajat Kemudian sudut D Kemudian sudut D Sudut D 45 derajat Yang sama besar mana? Yang sama besar adalah sudut G Sama dengan sudut G Sebesar 45 derajat Nah ini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Ini sesuai dengan syarat pertama Syarat pertama Sudutnya sama besar Yang kedua Kita cari sisi-sisinya bersesuaian atau sebanding AB Sisi AB Sebanding dengan EF EF Sama dengan berapa? Sama dengan Ini belum diketahui Ini misalkan kita ketahui di sini 3 AB nya adalah 3 EF nya adalah 2 BC nya adalah 6 Dan EH nya adalah 4 AD nya 9 Mohon maaf Tadi belum kita ini Ini masing-masing adalah cm cm 6 cm 4 cm 2 cm Yang belum diketahui mana lagi? FG FG nya kita Tulis Yang sudah diketahui 6 cm Dan HG nya Atau GH Ini adalah 2 cm Jadi kita AB nya Adalah 3 Yang sebanding Adalah EF 2 Kita cari lagi BC 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 Dengan EH BC dengan EH Sama dengan BC nya adalah 6 EH nya adalah 4 Berarti Berarti kalau kita Serdahan akan Menjadi 3 Per 2 Kemudian mana lagi? CD 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 Ini yang Sebanding mana? Ini adalah GH 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 CD nya berapa? CD nya Di sini tadi juga belum diketahui Ini misalkan 3 Ini misalkan 3 GH nya adalah 2 Kemudian mana lagi? AD AD Yang sebanding mana? FG AD nya berapa? 9 FG nya 6 Kalau kita Sederhanakan menjadi 3 Per 2 Jadi Semua Sisi-sisi Yang bersesuaian Adalah Sebanding Ini semuanya Sebanding Sama semua Jadi ini adalah Sarat Kedua Ini jadi Trapezium Di atas adalah Sebangun 2 Trapezium Tersebut Sebangun Karena sudah memenuhi Sarat pertama Dan syarat kedua Agar lebih jelas lagi Kita coba dengan Contoh soal Ini misalkan Contoh soalnya Ini Ada Jajaran Genjang ABCD Sebangun Dengan Jajaran Genjang E F PG Ini jajaran Genjang Jajaran Gen 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 Jajaran Genjang A B C D Itu Sebangun Dengan Jajaran Sebangun Dengan Jajaran Genjang E F B G Nah ini kita misalkan Diketahui Panjang AD nya adalah 30 cm Sedangkan Panjang DC nya 45 cm Sedangkan EF nya 12 cm Yang jadi pertanyaan Berapakah Berapakah Panjang Sisi E G Ini Coba kita Cari penyelesaiannya EG Ini yang ditanyakan Adalah Disini Yang pertama Yang sudah diketahui Adalah DC Jawaban Jawab DC Sebanding Dengan EG Sama dengan AD Sebanding Dengan E F Tinggal kita Masukkan DC nya adalah 45 cm Banding Dengan EG EG nya Belum diketahui Sama Dengan AD AD Panjangnya Adalah 30 cm Sebanding Dengan EF EF nya Adalah 12 Jadi Tinggal kita Hitung saja Disini Adalah 30 EG Sama dengan 45 Dikalikan 12 30 EG Sama dengan 540 45 Dikalikan 12 Adalah 540 Jadi EG Sama dengan 540 Dibagi 30 Berapa hasilnya? Sebesar 18 cm Jadi Panjang EG Sama dengan 18 cm Oke Sampai Disini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 2 4